Yang pertama saya mengucapkan selamat melaksanakan Rakerda dan juga pendidikan politik DPD Golkar Kabupaten Garut. Semoga sukses, semoga lancar, dan semoga menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis buat pemenangan ke depan, terutama pemenangan KIB. Tentunya kami adalah bagian dari KIB, di mana intinya kami adalah selaku Ketua DPCP 3 Kabupaten Garut, akan tegak lurus terhadap perintah dari pimpinan kami, yaitu DPP. Jadi apapun yang diperintahkan DPP mengenai koalisi KIB ini, koalisi Indonesia Bersatu ini adalah bagian dari program, dan juga mungkin capaian, serta tujuan dari partai kami, sehingga kami akan melakukan konsolidasi, kami akan melakukan kerja elektoral, kami akan melakukan kerja organisasi, bagaimana struktur dan konstruksi pemenangan untuk pemilu, dan juga untuk koalisi Indonesia Bersatu ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pimpinan kami, yaitu Bapak Soeharto Meno Arfa. Oke, terima kasih Kang. Yang pertama-tama saya mengucapkan dulu selamat buat Partai Golongan Karya Kabupaten Garut, yang pada hari ini melakukan rakernah dan pendidikan politik, dan Alhamdulillah kalau kami dari P3 dan PAN sudah terlebih dahulu melaksanakan, dan hari ini dilaksanakan oleh Partai Golkar, yang merupakan juga salah satu anggota partai koalisi Indonesia Bersatu. Nah, terkait pertanyaan tadi, apakah ketika dari kami bertiga ini kan, kalau yang namanya pilkada itu cuma ada dua, anggaplah kalau Garut itu ada wakil bupati dan wakil bupati. Perlu kita pahami bahwa ketika kita berorganisasi, kita berpartai politik itu adalah secara struktural. Samina Watona, apa yang ditetapkan oleh pimpinan kami, yaitu Dewan Pimpinan Pusat dari partai masing-masing. Dan perlu saudara-saudara juga ketahui bahwa pilkada itu kan bukan hanya di Garut, ada pilkada Jawa Barat, ada beberapa ratus pilkada di Kabupaten, tentunya nanti DPP yang akan membagi habis tentang itu. Yang jelas, kami dari KIP, siapapun nanti yang ditetapkan oleh DPP, kami tetap solid, kami tetap kompak, kami tetap bekerja untuk kebenangan KIP, baik itu nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Terima kasih, saya ucapkan kepada teman-teman kami, baik dari PAN maupun dari P3, bahwa kami adalah mitra koalisi dari KIB, bahwa punya fungsi dan peran untuk membangun Indonesia. Itu tujuannya, bahwa tadi sudah disampaikan ada 3S, sehat jasmani, sehat manusianya, sehat kemudian ekonominya, dan sehat buminya. Artinya yang akan kita perjuangkan adalah tadi sudah disampaikan, visi-misi kita mungkin akan disampaikan besok oleh para petinggi KIP, baik dari Golkar, Pak Erlangga, kemudian dari P3, Pak Suharso, dari PAN adalah Pak Julkipli Hasan, sama-sama 3 Menteri. Artinya Menterinya dalam lingkup yang sama, yaitu adalah masalah perekonomian. Kita paham dan kita semua tahu bahwa ekonomi kita sangat dibutuhkan untuk segera pulih. Terutama dalam menyongsong 2024, bahwa kita KIB siap untuk regenerasi bangsa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.